Halo selamat datang, balik lagi bareng gue seperti biasa Adam Harits Di video ini gue pengen bahas satu mineral atau jenis batu yang banyak orang belum familiar Tetapi batu ini sebetulnya cukup digemari oleh banyak kolektor batu permata Apa itu? Yaitu adalah Enstotite So di video ini gue akan sedikit aja menggambarkan tentang siapa sih pendemu batu ini Oke, bagaimana ciri-ciri batu ini Dan yang terakhir adalah di mana batu ini banyak ditemukan So stay tune, karena gue juga udah punya footage batu ini Jadi kita bisa sama-sama melihat bagaimana sih batu ini setelah jadi gemstone atau sudah di cutting Langsung aja So, batu Enstotite ini pertama kali ditemukan oleh J.A. Kanglak Pada tahun 1855 Enstotite ini adalah salah satu mineral yang merupakan bagian dari pyroxene mineral group By the way, pyroxene mineral group ini tuh sebenarnya luas Oke, sebut saja kayak jedite, diopsite, spodumen, dan tentunya adalah Enstotite termasuk dari mineral group pyroxene ini Kalau kita bicara Enstotite secara mineral sebenarnya adalah batu yang umum atau mineral yang umum ditemukan Tetapi Enstotite yang berkualitas memiliki transparansi yang bagus, memiliki warna yang bagus itu sangat amat langka Enstotite biasanya itu kan kayak akan kandungan magnesiumnya Dan pada form pure-nya itu sebenarnya colorless Tetapi ketika terdapat trace element atau kandungan iron di dalam mineral ini Maka terjadilah Enstotite yang berwarna brown atau green Yang mana itu adalah Enstotite yang biasa ditemukan di market Terus sekali lagi ya, ini batu yang sangat amat langka dan hanya digemari oleh beberapa kolektor Gue sendiri di Gary, ini bukan batu yang sering gue dapati Tetapi ada beberapa klien, beberapa konsumen yang rutin memasukkan batu Enstotite Artinya ini batu yang sebetulnya digemari oleh banyak kolektor Tetapi masih jarang beredar dan jarang digemari orang Mungkin karena banyak yang belum tahu Dan yang kedua karena memang batunya cukup langka Nah, batu Enstotite ini selain dia itu bisa transparan Bewarna brown atau hijau Enstotite juga bisa ditemukan mempunyai fenomena cat's eye atau tali mata kucing Nah, Enstotite yang memiliki fenomena cat's eye ini Fenomenanya berasal dari inklusi needles yang ada di dalamnya Sehingga ketika terkena pantuang lampu Dia membentuk seperti mata kucing Nah, jadi mata kucing itu bukan cuma seberil Ada nih Enstotite juga ada, oke Nah, sekarang berikutnya kita bicara tentang properties dari batu Enstotite Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu kan Kalau di lab itu gimana membedakan Enstotite Pertama, Enstotite itu dapat dianalisa atau dibedakan Mulai dari referatif indeksnya Referatif indeks Enstotite ini adalah 1,66 sampai 1,67 Dengan memiliki berat jenis air 3,2 sampai 3,3 Tetapi ini yang menarik dari Enstotite Dikarenakan batu ini masuk dalam klasifikasi pyroxine group Atau pyroxine mineral group Batu Enstotite ini memiliki properties yang amat sangat mirip Atau bahkan sama dengan batu-batu seperti Jedi-J Jedi itu sama loh Ya, RI dan SG-nya sama dengan Enstotite Oke, begitu juga di Opside SG-nya sama, RI-nya aja hanya beda dikit Lalu ada batu lagi di range ini 1,66 sampai 1,67 Itu ada batu kayak coronerupin Dan lain-lainnya, oke Nah, tentu kan kalau gitu jadi pertanyaan dong Terus gimana sih di lab itu kita menganalisa Batu Enstotite Ada beberapa faktor yang dapat membedakan Batu Enstotite dengan batuan-batuan pyroxine group Yang mirip ini, oke Pertama, batu tuh Enstotite ini memiliki karakter yaitu adalah pleochorism Apa itu pleochorism? Pleochorism ini adalah optical phenomena Fenomena optical gitu kan Dimana ketika batu ini dihadapkan pada sudut tertentu Ya, dapat terlihat memiliki warna yang berbeda Contohnya misalnya dari depannya nih Kalau kita lihat Enstotite depannya ya kan Oh, warnanya brown Ketika kita miripkan batu ini dalam sudut tertentu Di bawah lampu gitu kan Oh, warnanya jadi ada hijaunya Di bagian lain, oh yellow is greennya keluar Itulah namanya fenomena atau optical phenomena pleochorism Nah, gimana kita mengecek pleochorism ini? Dibutuhkan alat yang namanya dichroscope Dalam alat dichroscope ini, kita bisa dengan jelas melihat Dari sudut tertentu batu ini memiliki berapa jenis warna Atau memiliki berapa buah warna Ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat membantu kita Membedakan apakah batu ini Enstotite atau jenis lainnya Selain itu, ya tentunya kita bisa menggunakan alat Advents Yaitu alat UV-VIS Untuk memastikan bahwa batu ini betul Enstotite Bukan corner upin, bukan spodumen, bukan jay-dite dan lain-lainnya Oke, makanya sekali gue tekankan Batu permata yang memiliki propertis di sekitaran 166-167 sekian Dengan berat jenis air 3,2-3,3 Merupakan jenis-jenis mineral atau batuan Yang amat sangat tricky atau sulit dianalisa dalam batu permata Makanya perlu ketelitian dan perlu tambahan bantuan alat-alat Advents Agar kita dapat memastikan bahwa batu yang kita periksa ini adalah batu jenis Enstotite Kurang lebih batunya, kalian bisa lihat juga nih dari tadi ada footage-nya Batunya seperti ini Ini batu dari klien yang udah gue videokan, gue abadikan Kalian bisa lihat nih, ciri-ciri dari batu Enstotite mulai dari warnanya Ini batu cantik banget dan unik Warnanya juga gak biasa gitu Tetapi, satu hal yang mesti perhatikan dari batu Enstotite ini adalah Hardness-nya yang cukup rendah Dimana kisaran hardness batu ini hanya di 5-6 Tentunya batu dengan hardness ini rentan tegores Artinya kalau kita memutuskan untuk mempunyai Enstotite Hati-hati jangan sampai kepentok Jangan sampai gampang tergores dari benda-benda yang hardness-nya di atas 5-6 Nah yang terakhir, dimana sih Enstotite ini banyak ditemukan? Enstotite ini ditemukan di beberapa wilayah Seperti misalnya Austria, ada juga di Brazil Di Kanada juga ditemukan Enstotite Lalu di Birma, Myanmar itu juga menemukan Enstotite Buat kalian nih, para kolektor Mungkin batu Enstotite ini dapat menjadi opsi Kalau kalian ingin menambah koleksi batu-batuan kalian Karena kalau batu-batu lain banyak yang umum ya Kalau kayak Kyanite atau apa lagi sih Itu banyak batu umum Tapi kayak Enstotite ini bisa menjadi salah satu batu yang dapat menambah koleksi kalian So, thank you so much Itu tadi soal batu Enstotite Kalau kalian pernah tahu batu Enstotite Atau kalian ingin mengkoleksi batu Enstotite Kalian bisa komen di bawah Nanti gue akan coba balas-balas ini komen kalian So, thank you so much for watching Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Youtube ini Kalau kalian anggap channel ini sebagai channel yang bermanfaat Dan dapat memberikan kalian pengetahuan lebih tentang batu-batu permata Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax